Sementara itu, pemirsa polisi membongkar kuburan kucing di rumah warga yang diduga menjadi lokasi penjagalan kucing di Medan Sumatera Utara. Polisi menemukan bangkai kucing jenis Persia yang dilaporkan hilang beberapa hari lalu. Sonia hanya bisa menangis saat polisi membongkar kuburan kucing di rumah jagal di jalan tangkuk bongkar tiga Medan Sumatera Utara. Polisi menemukan bangkai kucing milik Sonia berjenis Persia. Bangkai kucing kemudian dibawa dan jadikan polisi sebagai barang bukti. Selain membongkar kuburan kucing, polisi telah memeriksa enam saksi, yaitu pelapor dan tetangga di sekitar rumah jagal kucing. Komunitas pecinta kucing Medan berharap kasus ini dituntaskan polisi dan pelaku dihukum agar tidak ada lagi kejadian serupa. Kalau sekarang misalnya kucing itu dikonsumsi dia sendiri, tersangka tadi. Kalau sempat kita nggak tahu, tiba-tiba itu jadi olahan yang dikonsumsi banyak masyarakat, seperti bakso atau segala jenis yang lainnya. Itu kan kita khawatirkan, Bang. Pemilik kucing telah resmi melaporkan kasus penjagalan kucing ke mapol segmedan area. Hingga kini polisi belum menangkap pelaku penjagalan kucing. Petugas masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi. Dari Medan Sumatera Utara, Ajbala Paharahab, INews, melaporkan.